Ya, pasca kericuan unjuk rasa Ormas Pemuda Pancasila di depan gedung DPR-MPR RI, di Reskrimo, Polda Metro Jaya menetapkan 15 anggota Ormas sebagai tersangka. Berbagai barang bukti, senjata tajam hingga peluru tajam disita dari para tersangka. Polda Metro Jaya menangkap 20 anggota Ormas Pemuda Pancasila buntut dari aksi demo ricu yang terjadi di gedung DPR-MPR kami sore. Dari 20 orang yang ditangkap, 15 diantaranya telah diretapkan sebagai tersangka, sementara sisanya masih dalam pemeriksaan. Mereka diretapkan sebagai tersangka lantaran kedapatan membawa sejumlah senjata tajam saat berlangsungnya demo. Bahkan turut ditemukan dua butir peluru kaliber 38mm yang biasa digunakan senpi jenis revolver. Terhadap 15 tersangka dikenakan undang-undang darurat. Sementara untuk kasus pengeroyokan anggota kepolisian, polisi telah mengamankan satu pelaku dan saat ini dalam pemeriksaan secara intensif dan masih memburu pelaku lain. Saat ini terhadap kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170, sudah diamankan oleh subjek Jatandras sebanyak satu orang. Kepada yang belum saat ini terhadap yang bersangkutan masih terus dikembangkan. Kita tidak main-main. Polisi kini masih mendalami kasus ini dan melakukan pengembangan. Dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus kerijuan yang menyebabkan terlukanya seorang perwira polisi. Ren Dianto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.